Intro Mas Karebet menuju Demak Bintara Putra Tunggal Ki Ageng Pengeng yang diasuh oleh Ni Ageng Tengkir telah tumbuh dewasa Begitu menginjak dewasa, Ni Ageng Tengkir selalu dibuat was-was dengan tingkah lakuk konakannya ini Menginjak usia 15 tahunan, Mas Karebet gemar pergi ke tengah hutan belantara Hal ini dilakukannya berhari-hari tanpa pulang Pulang-pulang cuma sebentar, lantas pergi lagi Wilayah Tengkir yang masih dikelilingi hutan rimba kini dipegang oleh pejabat baru yang ditunjuk oleh Sultan Demak Ni Ageng Tengkir sebagai seorang janda bekasadipati hidup berkecukupan dari hasilnya bersawah Ni Ageng Tengkir tidak memiliki putra Praktis Mas Karebet keponakannya itu sangat-sangat beliau sayangi Namun kegemaran Mas Karebet yang sangat suka bepergian dari rumah dan sering memasuki hutan belantara Sangat-sangat mencemaskan Ni Ageng Tengkir Manakala Mas Karebet pulang, berkali-kali Ni Ageng Tengkir mengutarakan kecemasannya Namun setiap kali Mas Karebet pulang, Mas Karebet menjawab Ibu jangan khawatir, di hutan saya banyak memiliki teman betapa siwa Buddha Saya ke hutan tidak hanya sekedar bermain-main, tapi ngangsuh kawro atau menimba ilmu dari beliau-beliau Walau begitu, Ni Ageng tetap saja mencemaskan keselamatan putra keponakannya yang sudah dianggap sebagai putranya sendiri Hingga pada suatu ketika Ni Ageng memanggil seorang ulama Islam ke kediaman beliau Khusus didatangkan dan diupah untuk mengajar Mas Karebet Tapi Mas Karebet sama sekali tidak tertarik Dia tetap meneruskan kegemarannya mengunjungi para pertapa di dalam hutan Kebiasaan ini terus berlanjut hingga usia Mas Karebet menginjak 25 tahun Mas Karebet lahir pada tahun 1499 Masehi Dan pada akhirnya kesabaran Ni Ageng Tengkir benar-benar habis Dia melarang Mas Karebet pergi dari rumah Ni Ageng mengutus dua orang pembantu untuk terus mengawasi Mas Karebet Mas Karebet diperintahkan Ni Ageng untuk ikut bekerja sama bersama pembantu-pembantu yang lain di sawah Mas Karebet mengalah Setiap hari kini Mas Karebet bekerja di sawah bersama pembantu-pembantu yang lain Pada suatu ketika, manakala Mas Karebet tengah melepas lelah di sebuah kubuk di area pesawahan Tanpa sengaja Mas Karebet melihat seseorang perpakaian hitam-hitam dengan membawa tongkat tengah berjalan di tengah pematangan sawah Orang itu kelihatan sudah sangat sepuh, namun masih terlihat tegap saat melangkah Dia sendirian, berjalan perlahan di tengah sangat teriknya mentari Pematang yang sangat membucur membelah area pesawahan dan pada ujungnya akan melewati kubuk di mana Mas Karebet melepas lelah itu Di titinya perlahan Mata Mas Karebet tak lepas dengan memperhatikan orang tersebut Mas Karebet pun tengah sendirian Para pembantu yang lain masih tanpa sibuk bekerja Dan anehnya mereka semua seolah tidak melihat adanya orang tua berpakaian hitam yang tengah berjalan di pematang sawah ini Dan begitu sosok tua ini sedemikian dekat dengan Mas Karebet Mendadak dia menghentikan langkahnya Dia menata Mas Karebet sambil tersenyum Wajahnya luar biasa cerah Mas Karebet tertekun Yang berarti Anakku disini bukanlah tempatmu bekerja Akan tetapi sesungguhnya pekerjaanmu ada di keraton demak Sudahlah anakku Mohon izinlah kepada ibumu Berangkatlah mengabdi kepada kanjeng Sultan Demak Ketahuilah anakku Kamu adalah calon raja tanah jawa Mas Karebet tersentak Namun dia tidak bisa berkata-kata apa Dan orang tua itu segera berlalu Mata Mas Karebet tak lekang Mengikuti keberkian sosok kakek tersebut Otaknya berputar Mencerna kata-kata yang barusan didengarnya Dan hanya sekejap Mas Karebet melepaskan pandangan matanya pada sosok misterius tersebut Dia sejenak menunduk Mengingat kata-kata orang tua tadi Sedetik kemudian dia menolai mencoba kembali mengamati sosok aneh yang baru saja berlalu Tapi aneh Sosok itu sudah tidak ada Padahal pematang sawah itu masih panjang jaraknya dari jalan desa Mas Karebet tercengang Sontak dia bangkit mencari-cari kemana orang tadi berjalan Tidak ada Orang berpakaian hitam itu benar-benar raib Hilang begitu saja Mas Karebet kelimpungan Masih terngiang-ngiang perkataan orang misterius barusan Segera Mas Karebet memutuskan untuk pulang ke rumah Melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya Nyi Ageng Tinggir Mendapati cerita Mas Karebet Nyi Ageng Tinggir mengernyitkan kening dan bertanya Nger Bagaimana ciri-ciri orang tersebut Mas Karebet menjawab Agame Sarwa Wulung Busana Wulung Ikat Wulung Mengenakan pakaian serba hitam berbaju hitam dan berikat kepala hitam Nyi Ageng Tinggir memakai kaget Iku kanjeng Sunan Kalijoko Sudah Nger Berangkatlah ke Demak Aku mempunyai seorang kakak kandung yang menjabat sebagai lurah kaum Atau kepala pengurus masjid istana Namanya Gigancur Sudahlah aku kirim kamu ke sana Ikutlah pamanmu di Demak Bintara Nyi Ageng Tinggir begitu gembira Secepatnya dia mempersiapkan keberangkatan Mas Karebet ke Demak Bintara Dua orang pembantu diutus mengiringi keberangkatan putra kesayangannya tersebut Keesokan harinya Mas Karebet diantar dua pembantu berangkat ke ibu kota Demak Di Demak ketikanya langsung menuju ke kediaman Gigancur Lurah kaum Setelah menitipkan Mas Karebet kedua orang pembantu tersebut mohon izin pulang kembali ke tinggir Mas Karebet mulai tinggal di ibu kota Demak tepat pada tahun 1524 Masehi Gigancur tahu siapa Mas Karebet Sosok pemuda terah pengging satu-satunya Terah pewaris tahta Macapahit yang sesungguhnya Gigancur pun tahu Mas Karebet pemeluk siwa Buddha Tapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Gigancur Karena dia melihat masa depan Mas Karebet sangat cerah di kemudian hari Mas Karebet lantas dikenal dengan sebutan Jagat Tinggir oleh orang-orang di lingkungan kaum Jagat Tinggir berarti seorang berjaka dari tinggir Tugas Mas Karebet atau Jagat Tinggir setiap harinya hanyalah membersihkan areal masjid di Demak Jagat Tinggir melakukan tugas tersebut dengan sepenuh hati Walau dia tidak ikut menggunakan tempat ibadah itu bagi dirinya Namun bagi Jagat Tinggir tak ada bedanya membersihkan sebuah tempat ibadah suci umat lain Maupun tempat ibadah suci bagi pemeluk siwa Buddha Tidak ada yang berani protes atas kehadiran Jagat Tinggir di tempat itu Karena Jagat Tinggir adalah keponakan Gigancur sendiri Berbulan-bulan Jagat Tinggir tinggal di tempat Gigancur Hingga pada suatu ketika Gigancur mendapat ide jitu untuk menarik perhatian Sultan Demak Gigancur menyarankan Jagat Tinggir untuk menyengaja terlambat saat membersihkan masjid Demak tepat pada hari Jumat mendatang Tujuannya apabila nanti Sultan Trenggono hadir Hendak melaksanakan sholat cuma seperti biasanya Sultan Trenggono bisa melihat Jagat Tinggir yang masih sibuk membersihkan area masjid Dengan cara itu Sultan Trenggono pasti akan kurang berkenan Manakala Sultan Demak marah biar Gigancur yang akan memohonkan Ampunan sekaligus Gigancur akan membuka cati diri Jagat Tinggir di hatapan Sultan Demak Gigancur akan meyakinkan Sultan Demak bahwasannya sosok Jagat Tinggir sangat-sangat dibutuhkan oleh kesultanan Jagat Tinggir masih putra Kiageng Penging Sosok yang sangat disegani sisa-sisa bangsawan Majapahit Dengan memanfaatkan Jagat Tinggir Sultan Demak bisa menaklukkan kekuatan-kekuatan siwa Buddha yang di beberapa daerah masih juga terus mengadakan perlawanan Baik yang terang-terangan maupun gerilya Gigancur dan Jagat Tinggir sepakat Pada hari Jumat yang sudah ditetapkan Pagi-pagi sekali Masjid Jemak sudah ramai dibersihkan oleh para kaum Sultan Trenggono menjelang siang hari pasti akan hadir untuk melaksanakan sholat Jumat di sana Beliau akan hadir beserta para pejabat yang lain Namun Jagat Tinggir tidak terlihat Menjelang siang hari baru Jagat Tinggir muncul Dia menyibukan diri membersihkan ruangan dalam masjid Padahal waktu dilaksanakannya sholat sudah sedemikian dekat Para kaum keheranan melihat ulah Jagat Tinggir Dia diperingatkan bahwasannya rombongan Sultan akan segera hadir Namun Jagat Tinggir seolah tidak peduli Dan benar Sesaat kemudian di halaman masjid terlihat ramai Rombongan Sultan Trenggono beserta para pejabat Demak telah hadir Para kaum kalang kabut Mereka cepat berlarian keluar menyambut kedatangan rombongan Sultan Begitu Sultan Trenggono hendak memasuki ruang dalam masjid Dia melihat di dalam masjid ada seorang pemuda yang tengah sibuk membenahi ruangan Sultan Demak keheranan Siapakah orang yang kurang ajar Tidak mau menyambut kehadirannya Kehadiran seorang Sultan Demak bintara Para kaum geger Sultan Trenggono segera memerintahkan prajurit Demak memanggil Jagat Tinggir Jagat Tinggir pura-pura kaget dan segera berlari menghampiri Sultan Demak Begitu beberapa prajurit dengan kasar menghardik dia Jagat Tinggir mengaturkan sembah seraya memohon ampunan Dengan posisi bersila dan kedua tangan tercakup di depan wajah Sesaat Sultan Trenggono mengamati sosok pemuda yang bersila di depannya Tampan dan gagah Bukan keturunan rakyat biasa Sultan Trenggono lekat Lekat mengamati sosok pemuda itu Lantas dia berkata Kamu siapa? Tidak tahukah sopan santun seorang kaullah apabila gustinya datang? Jagat Tinggir menjawab Kasinggihan dawuh kanjeng Saya Jagat Tinggir Putra keponakan giganjur Mohon ampun atas ketidak sopanan hamba Sultan Trenggono heran Kata-kata Jagat Tinggir sangat tertata halus Siapa gerangan pemuda ini? Dalam hati Sultan Trenggono bertanya-tanya Mendadak seseorang terkopo-kopo mengampiri Sultan Demak Sambil menyembah dan bersila di samping Jagat Tinggir Dia adalah giganjur Kasinggihan dawuh kanjeng Ini adalah putra keponakan saya yang baru datang dari desa Mohon ampun atas kelancangannya Tolong dimaklumi Karena dia masih bodoh dan belum memahami tata krama keraton Karena waktu sholat jumat sudah harus dimulai Sultan Trenggono pun lantas berkata Seusai sholat jumat kamu harus menghadap ke istana Giganjur dan Jagat Tinggir menunduk Umpan mereka telah dimakan Dan rombongan Sultan Demak pun memasuki masjid agung untuk menunaikan sholat jumat Giganjur sawan ke istana Demak Seorang kauloh yang dipanggil menghadap ke keraton Biasanya kalau tidak mendapatkan anugerah atau tugas khusus Kemungkinan besar pasti akan mendapatkan murka Dan Giganjur sudah dapat memperkirakan Dirinya akan mendapatkan murka dari Sultan Demak Giganjur menunggu untuk dipanggil menghadap ke Siti Hinggil Di tempat khusus Setelah sekian lama menunggu Seorang abdi dalam datang dan menyuruh Giganjur menghadap ke Siti Hinggil Setelah bertatap muka dengan Sultan Demak Giganjur pun meminta pengampunan kepada Sultan atas kecerobohan yang telah dilakukan oleh Jagat Tinggir Ternyata Sultan tidak murka Malahan Sultan menanyakan siapakah pemuda yang kini tinggal di rumah Giganjur Kesempatan emas ini dimanfaatkan oleh Giganjur Serta merta Giganjur menyampaikan siapa sesungguhnya Jagat Tinggir tersebut Sultan Terenggono terkejut Namun sedemikian pintarnya Giganjur menyakinkan Sultan Pada akhirnya Sultan Demak pun berkata Giganjur Jika memang benar apa yang kamu katakan barusan Beranikanlah Jagat Tinggir aku uji kesaktiannya Giganjur terdiam Tapi tidak ada jalan lain Jika memang Kanjeng Sultan bergendak seperti itu Kami hanya bisa pasrah saja Tapi beribu ampun Kanjeng Kalau boleh hamba tahu Kanjeng hendak menguji anak saya tinggir dengan cara bagaimana Kanjeng Sultan tersenyum Seperti halnya menguji calon pasukan pengawal Sultan Yaitu diadu dengan seekor banteng Beranikah Giganjur menyetujui Dan pada hari yang telah ditentukan Di lapangan tempat pengujian para prajurit dengan disaksikan oleh Sultan Demak sendiri Beserta beberapa pejabat dan para pasukan pengawal Sultan Jagat Tinggir siap diuji kesaktiannya Jagat Tinggir telah banyak belajar ilmu bela diri Termasuk cara menggunakan berbagai senjata Cara berguda Dan ilmu-ilmu kanuragan dari para petapa siwa Buddha Ini semua yang telah dibelajari tersebut harus ditunjukkan semaksimal mungkin Karena hari ini adalah hari penentuan bagi masa depan Jagat Tinggir di kemudian hari Jagat Tinggir dengan gagahnya menaiki seekor kuda sembari membawa busur panah Tegang diam menunggu bunyi gong tanda dilepaskannya banteng liar sebagai lawan tandingnya Manakala ia di atas punggung Panjang Sultan Terenggono mengangkat tangan kanannya Maka gong pun dipukul Nyalang oleh seorang prajurit khusus Menyusul seekor banteng liar tiba-tiba masuk ke dalam area lapangan Sorak-sorai terdengar Jagat Tinggir mengebrak kudanya Gemuru suara para prajurit menambah semangat Jagat Tinggir Untuk beberapa saat Jagat Tinggir memacu kuda mengelilingi tubuh banteng tersebut Banteng menengus Sesaat belum terpancing Namun sesaat kemudian banteng berubah semakin liar Banteng menyerang Jagat Tinggir Jagat Tinggir sikap Kuda berputar menghindari serudukan banteng Gemuru suara prajurit terdengar melihat gerakan indah Cara menghindar yang dipertunjukkan oleh Jagat Tinggir Sultan Terenggono tersenyum Serudukan awal itu luput Banteng memutar badannya Menengus kencang Lantas kembali mengejar Jagat Tinggir Aksi kejar-kejaran terjadi Jagat Tinggir dengan lihai mampu menjaga jarak Yang tetap antara kudanya dan banteng Yang terus mengejar Dan dengan gaganya Jagat Tinggir melepaskan tali kekang kuda Sembari mengangkat tubuhnya dari belana Dengan posisi miring ke arah belakang Jagat Tinggir melepaskan beberapa anak panah Tidak terlihat kapan Jagat Tinggir mengambil anak panah dari bundaknya Anak panah meluncur deras tepat mengenai tubuh banteng Banteng terluka Serudukannya agak goya Gemuruh prajurit teriuh rendam melihat ketangkasan Jagat Tinggir yang mampu mengendarai kuda tanpa memegang tali kekang sekaligus melepaskan anak panah dengan fokus yang terarah Banteng menengus Semakin liar Tiba-tiba dari arah pinggir muncul dua ekor banteng lain Keduanya langsung menyerang Jagat Tinggir Dengan sangat lincah Jagat Tinggir memacu kudanya dan mengambil sebatang tombak yang tersedia di pinggir arena Sekali lagi Jagat Tinggir bangkit dari belana kuda Tombak terarah pada salah satu banteng Sesaat Jagat Tinggir mengarangkan tombaknya Sesaat kemudian dia melemparkan tombak di tangannya ke arah tubuh salah satu banteng Tepat seekor banteng perutnya terjebol kena tombak Jagat Tinggir berputar lagi menuju pinggiran arena Dia menyambar sebatang tombak lagi Seperti yang tadi Jagat Tinggir melemparkan tombak ke arah salah satu banteng yang lain Sekali lagi seekor banteng terkena bidikan tombaknya Jagat Tinggir tidak membuang waktu Dengan tetap memacu kudanya Beberapa kali dilepaskannya anak panah Bidikan anak panah Tidak ada yang meleset Mengarah satu persatu ke tubuh ketika banteng yang kebingungan hendak menyerutuk Kondisi ketika banteng sudah lemah Jagat Tinggir mendekati salah seekor banteng Dengan indahnya dia melompat dari punggung kuda yang dinaikinya Berpindah ke punggung banteng Banteng melonjak-lonjak Nampak Jagat Tinggir ikut berayun-ayun Namun dengan kecepatan yang luar biasa Jagat Tinggir menancapkan sebilah keris di leher banteng yang dinaikinya Banteng robo Terlihat bangkit dari duduknya Dia nampak terpikat dengan ketangkasan Jagat Tinggir Sedangkan di tengah arena Jagat Tinggir berlari mengampiri kudanya Kembali dia menaiki kuda Tombak kembali diraih Dan tombak meluncur mengarah tubuh banteng Setelah banteng menengus dan robo akibat telah banyak luka di tubuhnya Sorak-sorai lebih hebat membahana mengiringi kemenangan Jagat Tinggir Dan Sultan Demak pun puas Jagat Tinggir diangkat sebagai lurah prajurit pengawal Sultan Demak Berhasil dengan kemilang melewati uji keprajuritan pasukan pengawal Sultan Nama Jagat Tinggir seketika dikenal dan merebak di kalangan istana Identitas Jagat Tinggir sebagai putra keageng penging pun sudah banyak yang tahu Banyak para pejabat Demak yang kagum pada ketangkasan Jagat Tinggir Namun di sebagian pihak bergulir pula sebuah kecemasan Sunan Kudus adalah seorang yang mencemaskan hal tersebut Dia mengutarakan kecemasannya atas masuknya putra keageng penging Di lingkungan istana Demak kepada Sultan Trenggono langsung Namun Sultan Trenggono sudah terlanjur menyukai Jagat Tinggir Kecemasan Sunan Kudus tidak begitu ditanggapi oleh Sultan Demak Dan dimana kala Sultan Trenggono melantik Jagat Tinggir Sebagai lurah prajurit pengawal Sultan Demak Maka gegerlah seluruh pejabat Ada yang diam-diam menolak dan tidak puas atas keputusan tersebut Namun banyak pula yang bergembira mendengar keputusan Sultan Dan masa depan Jagat Tinggir sudah nampak di depan mata Kemampuan Jagat Tinggir kelap kali teruji Sebagai lurah prajurit pengawal Sultan Jagat Tinggir Mampu memberikan rasa aman bagi Sultan Trenggono Pernah suatu ketika manakala Sultan Trenggono Tengah melakukan perburuan di hutan Jagat Tinggir berhasil menyelamatkan Sultan Trenggono Dari serangan kerombolan gerilyawan Majapahit Jagat Tinggir mampu mengusir kerombolan gerilyawan tersebut Tanpa pertempuran sama sekali Pemimpin kerombolan mematuhi perintah Jagat Tinggir Sang putra ke agung pengging Untuk tidak meneruskan penyerangannya Begitu suatu ketika saat Jagat Tinggir mengawal Sultan Trenggono Tengah berkunjung ke wilayah bagian demak Melalui rute menyebrangi sebuah sungai Jagat Tinggir mampu mengundurkan kerombolan gerilyawan Majapahit pula Yang tengah menyerang secara tiba-tiba Rombongan Sultan Trenggono Jagat Tinggir mengundurkan mereka tanpa pertempuran sama sekali Sultan Trenggono merasa sangat terlindungi dan aman Dengan Jagat Tinggir yang berada di sampingnya Dalam babat tanah jawa dikisahkan Manakala Sultan Trenggono tengah berburu Jagat Tinggir berhasil menangkap seekor harimau yang hendak mengganggu Sultan Harimau tersebut ditaklukannya dan dipanggil oleh Jagat Tinggir Ditunjukkan kepada Sultan Demak Lantas dilepaskannya Dan di lain waktu manakala Sultan Demak Tengah mengadakan kunjungan ke wilayah bagian Dengan melewati rute menyebrangi sebuah sungai Tiba-tiba muncul buaya yang besar Jagat Tinggir terjun ke sungai Dia berkulat dengan buaya Buaya berhasil ditangkap Diperlihatkan kepada Sultan Trenggono dan lantas dilepaskan Jagat Tinggir sangat dekat dengan Sultan Trenggono Lebih dekat daripada pejabat-pejabat yang lain Seperti Sunan Kudus maupun Fatahila Sang Senapati Demak Bintara Keselamatan Sultan benar-benar terjaga apabila Jagat Tinggir melakukan pengawalan Seluruh laskar Majapahit yang masih berkeliria Sangat menghormati dan menyegani putra Kiageng Pengging tersebut Apa yang disampaikan oleh Gigancur terbukti sudah Dan Sultan Trenggono semakin menyayangi Jagat Tinggir Pada suatu ketika Sultan Trenggono mengeluarkan maklumat khusus Membuka kesempatan kepada pemuda-pemuda Demak Untuk menghabis sebagai pasukan pengawal Sultan Sultan Demak mengendaki jumlah personil pasukan pengawal Ditambah dengan mengambil personil baru di luar personil angkatan perang yang sudah ada Maklumat istimewa tersebut disambut antusias oleh seluruh pemuda-pemuda Demak Banyak yang berdatangan ke ibu kota Demak Mereka mengajukan diri bersedia mengabdi sebagai anggota pasukan pengawal Sultan Setiap pemuda harus melewati ujian yang tidak mudah Banyak yang berhasil Tapi lebih banyak pula yang gagal Jagat Tinggir mendapat tugas melakukan penyeleksian dan pengujian Konon seluruh pemuda yang berasal dari padepokan-padepokan Di belosok tanah jawa banyak yang berdatangan Dengan mengandalkan kesabdian yang telah mereka peroleh dari guru masing-masing Para pemuda ini mencoba peruntungannya di Demak Bintara Pemberontakan Ki Agengselo Ada kejadian menarik Putra Ki Ketas Pandowo Guru Sultan Trenggono Yang bernama Ki Agengselo Ikut mendaftar Padahal Ki Agengselo sudah memegang jabatan Sebagai kepala pasukan bersenjata Demak Yang ditugaskan di daerah Selo Sekarang tetap bernama Selo Sebuah daerah di sekitar lereng gunung Merapi, Jawa Tengah Sultan Trenggono jelas-jelas tidak mau mengambil personil calon pasukannya Pegawai dari personil angkatan bersenjata yang sudah ada Namun mengingat Ki Agengselo masih merupakan putra gurunya Sultan Trenggono terpaksa menyuruh cakat tinggir Untuk mencatatnya dalam daftar calon anggota pasukan pengawal yang hendak diuji Namun saat pengujian Ki Agengselo Sultan sendiri yang akan memutuskan hasilnya Bukan cakat tinggir Saat hari pengujian Ki Agengselo Sultan Trenggono hadir menyaksikannya Seperti saat menguji cakat tinggir Ki Agengselo pun diadu dengan tiga ekor banteng sekaligus Dua ekor banteng bisa ditaklukan dengan mudah oleh Ki Agengselo Dan mana kala tinggal seekor banteng lagi Saat geris Ki Agengselo berhasil menghujam ke leher banteng Darah banteng tersebut muncrat ke wajah Ki Agengselo Ki Agengselo memalingkan wajahnya cici Sultan Trenggono tersenyum Saat itu juga beliau memutuskan bahwa Ki Agengselo telah gagal dalam menempuh ujian Sultan berkata Selo Yang berarti Selo kamu tidak diterima Sebab kamu masih cici dengan darah Ki Agengselo pun marah mendengar keputusan Sultan Dia kembali ke Selo dan mengumpulkan seluruh pasukan yang berada di bawah komandonya Beberapa minggu kemudian ibu kota Demak dikagetkan dengan mengamuknya pasukan Demak sendiri di daerah area keraton Fatahila sebagai Senopati Agung Demak mendapat laporan Bahwa pasukan Demak yang ditugaskan di daerah Selo dipimpin langsung oleh Ki Agengselo tengah mengamuk di istana Fatahila segera menghadap ke Sultan Trenggono dan memohon izin untuk menggempur Ki Agengselo beserta pasukan Demak yang bersamanya Namun Sultan Trenggono melarang Fatahila untuk menggempur pasukan yang membelot tersebut secara sungguh-sungguh Jika memang memungkinkan hindari korban seminimal mungkin Dan pesan Sultan kepada Fatahila agar Senopati Demak tersebut memberikan ruang kepada Ki Agengselo agar bisa leluasa masuk ke area keraton Sultan Trenggono berkendak untuk menghadapi Ki Agengselo sendiri jika memang dia berani masuk ke istana Fatahila segera melaksanakan perintah Di area listana Sultan Trenggono menunggu kemungkinan Ki Agengselo memang berani memasuki ke area listana yang sengaja dibuka untuknya Hanya pasukan Ki Agengselo yang akan ditahan Ki Agengselo sendiri sengaja diberikan keleluasaan memasuki istana Sultan Trenggono menaiki seekor kuda dengan dikawal para pasukan pengawal Sultan yang dipimpin oleh Cakatinggir Dan benar Manakala di luar istana tengah terjadi pertempuran Nampak seorang penunggang kuda memacu kudanya memasuki area keraton dengan beraninya Cakatinggir waspada Dia memberikan isyarat agar seluruh pasukan pengawal siaga Pasukan pengawal bergerak mengitari Sultan Trenggono Posisi Sultan kini berada di tengah-tengah seluruh pasukan Ki Agengselo dengan beraninya memacu kuda sembari memegang senjata terhunus Sultan Trenggono tanggap Dari atas pengung kuda Sultan merentangkan busur panah dan melepaskan beberapa anak panah Sasarannya bukan ketubuh Ki Agengselo namun kuda tunggangannya Begitu anak panah yang dilontarkan Sultan Trenggono mengenai sasaran di kaki kuda Ki Agengselo Sontak kuda meringkik nyaring dan tersungkur robo Otomatis Ki Agengselo ikut jatuh terjerembab Dalam posisi seperti itu Cakatinggir memerintahkan pasukannya mengepung Ki Agengselo Ki Agengselo tak berdaya Pembak-pembak tajam prajurit pengawal Sultan terarah ke tuku yang masih jatuh tertunduk di dekat kudanya yang robo mengkeringik-keringik Sultan memacu kudanya mendekat ke arah Ki Agengselo Dari atas kuda Sultan berkata Selo, jelas sudah terlihat kamu sangat sembrono dalam melakukan penyerangan Seorang pemimpin pasukan tidak seharusnya meninggalkan pasukannya sendirian saat pertempuran tengah berlangsung Apalagi berani menyerang pusat kekuatan musuh sendiri pula Dan Ki Agengselo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Ki Agengselo ditahan di demak bentara Sesungguhnya ada pemicu lain yang membuat Ki Agengselo berani coba-coba melakukan pemberontakan kecil tersebut Ki Agengselo meyakini bahwa dari keturunan Tarup yaitu keturunan Raden Bonan Kejawen Sesuai ramalan Prabu Brawijaya V, Ki Agengselo, bahwasannya kelak dari keturunan Tarup akan tampil menjadi Raja Tanah Jawa Wahyu keperabuan tersebut belum sahannya turun ke keluarga Tarup pada masa itu Wahyu itu akan jatuh kepada cicit Ki Agengselo, yaitu panembahan Senopati Yang kelak mendirikan Kesultanan Mataram pada tahun 1575 Masehi Atas kebijakan Sultan Demak, kesalahan Ki Agengselo diampuni Dia tetap dipercaya memimpin pasukan di daerah Selo Walaupun terbatas hanya dengan 250 personil semata Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!